Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sikap duduk santun Sikap duduk santun Yes, yes, yes Oke sebelum mulai pembelajarannya Kita baca doa terlebih dahulu Ayo anak soleh-soleha angkat kedua tangannya Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabi ya wa rasulah Wabil kur'ani imam wa hukam Wabibidani ilma Wabibidani fahmah Amin Anak soleh-soleha silahkan buka bukunya halaman 6 Buka bukunya halaman 6 Coba dilihat di halaman 6 itu Yang bagian atas ada lagu judulnya Rukun Islam Ada lagu judulnya Rukun Islam Halaman 6 itu yang bagian atasnya ada lagu judulnya Rukun Islam Oke kita nyanyi sama-sama ya Oke Wahid Isnani Salasa Rukun Islam yang lima Sahadat sholat puasa Zakat untuk du'afa Haji-baji yang kuasa Siapa boyum sholat Jalaka di afirat Siapa tak bayar jalanan Alhamdulillah Alhamdulillah Oke kita ulang lagi ya Satu, dua, tiga Rukun Islam yang lima Sahadat sholat puasa Zakat untuk du'afa Zakat untuk du'afa Zakat Yeay Oke anak sholat-sholat Ada yang masih ingat gak? Arti dari syahadat Syahadat lain artinya? Saktian Iya betul Persaktian Coba ustazah Coba ustazah tanya lagi ya Kita kan tadi udah nyanyi Rukun Islam Jadi Rukun Islam itu jumlahnya ada berapa? Lima Oke yang pertama Syahadat 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 yang kedua Syahadat 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 Kuasa 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 Zakat Oke lima Naik haji bagi yang mampu Oke Coba ustazah tanya nih Rukun Islam yang pertama ialah A. Salah B. Syahadat C. Puasa Jawabnya apa? Puasa Puasa Ustazah 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 Syahadat Syahadat Oke Oke Jawabannya B. Syahadat Ustazah 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 Dengerin Ustazah Ustazah Syahadat itu dibagi menjadi dua Yang pertama Syahadat apa? Syahadat 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 Rasul Alhamdulillah Jadi kalau anak soleh-soleha Nanti ketemu soal Jumlah syahadat itu Dibagi menjadi berapa Dibagi menjadi Yang pertama syahadat Yang kedua Ustazah ada soal nih Coba anak soleh-soleha jawab Saya bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Titik-titik-titik A. Allah B. Ruh C. Malaikat Allah Iya betul jawabannya A. Ya Allah Saya bersaksi Bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah Pintar anak soleh-soleha Oke Ustazah tanya lagi ya Kita berdoa Kita berdoa hanya kepada A. Ulama B. Manusia C. Allah Oke Alhamdulillah Anak soleh-soleha pintar semua ya Oke selanjutnya Oke selanjutnya Syahadat Tauhid merupakan kesaksian terhadap A. Rasul D. Nabi C. Allah Allah Oke Oke Satu pertanyaan lagi Tentang syahadat Tainia Dua kalimat syahadat disebut A. Syahadat Tain B. Syahadat Rasul C. Syahadat Tauhid Syahadat Tain Syahadat Tain Oke kita lanjut Tentang bersuci Anak soleh-soleha masih ingat gak apa artinya bersuci 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 artinya menghilangkan kotoran Baik itu dari badan, dari pakaian, ataupun dari tempat Bersuci dalam bahasa Arabnya artinya toharoh Coba apa tadi arti bersuci dalam bahasa Arab Bersuci dalam bahasa Arab Oke Coba anak soleh-soleha ada yang masih ingat gak Padis tentang kebersihan Artinya Bersuci dalam bahasa Arab Bersuci dalam bahasa Arab Bersuci dalam bahasa Arab Oke sekarang ustazah tanya lagi ya Macam-macam air yang bisa digunakan Untuk bersuci Ada berapa? Ada berapa? Coba anak soleh-soleha Buka halaman 18 Halaman 18 Ya, 18 Di situ ada Ya, jadi di situ ada berapa jumlah airnya? Ada anak Ada anak Coba sebutin apa aja yang pertama Air sungai Air hujan Air sumur Empat Lima Air laut Enam air Duhun Oke, coba Ustazah tanya nih Coba ustazah tanya nih ya Tadi kan kita udah bahas sedikit Nah, ustazah tanya Bersuci disebut juga Titik-titik-titik A, hadas A, hadas B, toharo C, najis Toharo Jadi jawabannya B Jadi jawabannya B ya Ya Coba ustazah tanya Coba ustazah tanya lagi Air yang boleh digunakan untuk bersuci adalah titik-titik-titik A, air kelapa B, air susu C, air sungai Air sungai Oke, jawabannya C Terus yang ketiga ya Bersuci setelah buang air disebut A, wudu B, istinja C, tayamum Jawabannya B, istinja Oke, B jawabannya istinja Kita lanjut Kotolan dapat menjadi sumber penyakit Karena mengandung akuman B vitamin C mineral Jawabannya Jawabannya apa? Yakin vitamin Oke, ustazah tanya lagi ya Ustazah bacain lagi Kotolan dapat menjadi sumber penyakit Karena mengandung akuman B vitamin C mineral Oke, jawabannya akuman ya Oke Nah, ustazah tanya lagi ya Bersuci setelah buang air besar atau kecil Apabila tidak mendapatkan air Dapat dilakukan dengan menggunakan A, pasir B, batu C, lumpur Batu 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 Oke, kemarin kan kita udah belajar Batu Batu Tidak ada air Ada tiga Yang pertama apa? Kering Ya, batu Ya, daun yang sudah kering Yang ketiga Pisu Oke Oke, jadi nanti kalau Kalau ada soal Kalau ada soal tentang benda atau alat yang bisa digunakan Apabila tidak ada air Yaitu yang pertama Batu Yang kedua Tisu Yang ketiga Daun yang sudah kering Daun kering Oke, ustazah tanya lagi ya Coba dengarin ustazah dulu Dengarin ustazah ya Iya Bismillahirrohmanirrohim Allahumma inni A'udzubika Minaluhuhusi Walhobais Doa di atas adalah doa Doa masuk kamar mandi Doa masuk kamar mandi Oke Iya Oke Coba dengarin ustazah lagi ya Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahilladzi Adhaba'anil adha wa afani Doa di atas adalah Doa keluar kamar mandi Doa keluar kamar mandi Lalu kita masuk ke kamar mandi Atau WC Menggunakan kaki apa? Kanan atau kiri? Kiri 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 Yakin kiri Yakin Kiri Yakin Kanan atau kiri Kanan atau kiri 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 Yakin ya Yakin gak Yakin ya Oke Ketika kita ingin masuk kamar mandi Atau WC Kita menggunakan kaki kiri Nah tadi kan kita masuk kamar mandi Atau WC Kali ini ustazah tanya Kalau mau keluar dari kamar mandi Atau WC Menggunakan kaki apa? Kanan atau kiri? Yakin 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 ya Oke Coba ustazah tanya lagi nih Cara menjaga kebersihan badan dengan A. Minum B. Tidur C. Mandi 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 Oke ustazah tanya lagi ya Pakaian yang kotor harus Titik Titik Satu A. Dicuci B. Dijemur C. Dishatria A. Dicuci Oke Oke kita lanjut ya Anak soleh-soleh A. Dicati Hah B. Tepuk Udu Baca Bismillah Dicuci Tangan Kumur-kumur Basun Udung Basun muka tangan sampai ke situ, kepala dan kelinga, terahat cuci kaki lah, wudhu, amin. Oke, kita masuk yang ketiga, yaitu tentang wudhu. Tentang wudhu. Anak soleh-solehah tahu enggak arti wudhu itu apa? Wudhu artinya bersuci dengan menggunakan air. Ya, jadi arti dari wudhu itu bersuci dengan menggunakan air. Air yang digunakan ialah air yang suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Coba sebutin apa aja airnya tadi, ada enam. Yang pertama air, yang kedua, air hujan, yang ketiga, air sukur, yang keempat, air danau, yang kelima, air laut, yang keenam, air embun. Oke, kemarin kan kita udah belajar syarat wudhu. Nah, coba apa aja itu syarat-syaratnya. Syarat wudhu ada di halaman 2, 9. 2, 9. Iya, di situ ada syarat wudhu itu. Udah ketemu? Udah coba dibacain. Apa aja itu syarat wudhu yang pertama? Syarat Islam. Ia beragama Islam, yang kedua. Mumayiz, yang ketiga. Tidak berada sebesar, oke yang keempat. Ia menggunakan air suci dan mensucikan. Yang kelima. Ia menggunakan air suci dan mensucikan. Oke, good job anak soleh-seleha. Coba kita baca niat wudhu sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca niat wudhu. Amin. 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 Oke, kita tadi udah ya belajar syarat wudhu. Yang selanjutnya. Rukun wudhu. Rukun wudhu ada 6 perkara. Rukun wudhu ada 6 perkara. Ada di halaman 30. Rukun wudhu. Rukun wudhu. Rukun wudhu. Rukun wudhu. Rukun wudhu. Ada di halaman 30. Rukun wudhu. Ada 6 perkara. Rukun wudhu. lihat oke yang kedua membasuh muka yang ketiga oke yang keempat mengusap kepala yang kelima oke yang keenam yang keenam tertib tertib itu mengerjakannya secara berurutan oke kita udah bahas ya ada tadi pengertian wudhu syarat wudhu dan rukun wudhu nah ustazah ada pertanyaan untuk anak soleh-soleha coba dengerin ustazah dulu ya dengerin ustazah dulu bersuci dengan air yang bersih sebelum sholat disebut A. tayamum B. wudhu C. istinjak wudhu B. wudhu oke oke selanjutnya ya pertanyaan kedua sebelum membaca Al-Quran hendaknya melakukan A. wudhu B. mandi C. cuci tangan wudhu oke dengerin ustazah sebelum membaca Al-Quran hendaknya melakukan A. wudhu B. mandi C. cuci tangan wudhu wudhu oke berarti sebelum sholat dengan sebelum membaca Al-Quran kita harus ber berwudhu berwudhu terlebih dahulu oke selanjutnya wudhu adalah cara bersuci untuk menghilangkan A. hadas kecil B. hadas besar C. najis coba dengerin ustazah ya wudhu adalah cara bersuci untuk menghilangkan A. hadas kecil B. hadas besar C. najis hadas kecil iya jawabannya A. jadi wudhu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil oke Ustazah A. 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 enggak enggak ada halamannya dengerin ustazah aja A. Tadi kan kita udah belajar Rukun wudhu ada 6 perkara Coba ustazah tanya ya Rukun wudhu yang pertama adalah A. Membasu muka B. Membasu tangan C. Niat 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 Ustazah tanya lagi ya Masih tentang rukun wudhu Membasu tangan saat wudhu sampai titik-titik-titik A. Membasu muka A. Pergelangan tangan B. Siku C. Ketiyak Sampai ke siku Jadi Membasu tangan sampai ke Siku Naik Oke coba dengarin ustazah lagi ya Membasu kedua kaki Saat wudhu sampai ke titik-titik-titik A. Mata kaki B. Lotot C. Paha Oke Jadi kalau tangan tadi sampai ke siku Kalau kaki sampai mata kaki Coba dengarin ustazah ya Rukun wudhu ada Rukun wudhu ada Enam perkara Rukun wudhu Yang kedua apa Mata kaki Membasu muka Membasu muka Yang Oke Anak soleh-soleha Sampai disini Ada yang mau ditanyain gak Nanti ustazah kabarin lagi ya Oke 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 siap Siap Oke ada yang mau ditanyain lagi gak Tidak Tidak ada 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 apa pertanyaannya Oke Sekali lagi nih Ada yang mau ditanyain gak Sama ustazah Anak soleh-soleha Anak soleh-soleha Saat mengerjakan soalnya nanti Mengerjakannya dengan jujur ya Dengan sendiri-sendiri Anak soleh-soleha Oke Sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini Marilah bersama-sama kita melapaskan hamdallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berima kasih sudah mengerjakan soalnya nanti 원 Selamat mengerjakan' Sama-sama Sama-sama ado ần Terima kasih telah menonton!